Baru sekarang kita ambil Nah ini harus kita bikin dadarnya tipis sekali Kalau dia kurang, perlu tambah sedikit lagi tapi dia harus tipis Oke sih, sekarang kita mau bikin sesuatu yang enak sekali Medan itu pemirsa terkenal dengan pancake durian ya Cuman akhir-akhir ini sering juga kita jumpai yang namanya pancake alpukat Nah kalau yang alpukat ini juga sebetulnya baru sekali Oke kita mulai ya Katie ya Nah namanya juga pancake ini dia selalu ada kulit-kulit di luarnya Dan kulitnya itu bahan-bahannya sangat simpel sekali sebetulnya Yang pertama adalah tepung terigu Tepung terigunya 250 gram Kita kasih garam secukupnya Jadi garam kurang lebih seperempat sendok teh Tiga butir telur ya Katie Jadi ini caranya begini, ini diaduk Iya Kita bikin seperti kayak bolongan di tengahnya Oh dibuat bolongan ya di tengahnya ya Iya terus kita tambahkan tiga butir telur Tinggal masukin seperti itu Oke Iya Nah terus sekarang untuk liquidnya kita pakai 500 cc santan Sekarang tinggal diaduk Diaduk Jadi aduknya seperti ini Jangan takut Semua bagian terigunya Rata ya? Itu rata ya Tuh Ini opsional ya Kalau pemirsa mau warna kulitnya putih No problem Mau agak kekuningan mungkin yang durian Oh yang durian agak kekuningan ya Ini berhubung alpukat kita tambahkan pasta pandan atau pewarna hijau Secukupnya Secukupnya ya Iya Ini kalau dia sudah tersampu rata Jadi adonannya agak sedikit kental Cuma gak sekental pancake tapi juga gak seencer tape ya Sekarang adonannya kita masak di atas frypan yang sudah dipanaskan Sebaiknya adonannya ditunggu dulu ya Kenapa? Karena tadi kan abis diaduk dia ada air bubbles Dia ada sedikit udara Itu nanti bikin adonannya agak bolong-bolong Kita maunya sebetulnya adonannya sangat licu ya Sangat licu Tapi kita gak ada waktu sekarang buat tunggu Kita masak di atas frypan Nah ini frypannya harus yang bagus Karena kita tidak menggunakan minyak Kita mau adonannya agak encer ya Tadi kalau masih agak kekentalan tinggal ditambahkan santun lagi Atau air pemirsa Jadi kita mau dia adonannya itu bisa dijadikan dadar yang tipis kali Nah disini frypannya sudah dipanaskan Lalu sekarang kita ambil Nah ini harus kita bikin dadarnya tipis sekali Kalau dia kurang Tambah sedikit lagi Tapi dia harus tipis Terus kalau dia atasnya ini masih agak basah ya Iya masih basah ya Iya jadi kalau dia masih basah seperti ini pemirsa Tunggu dulu sebentar Terus kalau dia sudah kering atasnya Tinggal diangkat Ini kita sisikan dulu Iya taruh di piring Kita ulang lagi ya Oke kita buat dulu beberapa Pemirsa jangan kemana-mana When we come back nanti kita buat Alpukat Piling di dalamnya Terima kasih